Ya, karena itu diantara hal yang banyak ditanyakan disini Yang pertama, banyak yang menanyakan, apa itu Wahhabi? Apa itu? Wahhabi Baik, ini wahhabi dari sisi bahasa, ada kata wahab terus ditambah dengan yaknis badi belakangnya dalam bahasa Arab Artinya pengikut wahab, kan begitu? Pengikut wahab, itu dalam pembahasan bahasa Kalau kita orang Makassar disini dibilang Al-Makassari pakai I di belakangnya artinya orang Makassar Ya, dia orang Indonesia al-Indonesi, jelas ya? Dia orang Malaysia al-Malaisi, kan begitu? Ini nisbat di belakangnya, jadi wahhabi ini, wahhabi itu nisbat kepada pengikut wahhab Maksudnya siapa? Abdul Wahhab Pengikut Abdul Wahhab Jadi kata wahhabnya belakangan, ada Abdulnya di depan Iya, jadi tidak dikatakan Abdul Wahhabi tidak? Begitu dinisbatkan, abdnya dihilangkan Jadi pengikutnya Abdul Wahhab Baik, pengikutnya Abdul Wahhab, siapa Abdul Wahhab ini? Iya Siapa Abdul Wahhab ini? Nah inilah yang menjadi titik kerancuan Yang menjadi titik kerancuan Pakai nisbat-nisbat, wahhabi Jadi kalau ada yang berbuat sesuatu Berbeda pendapat dengannya, ini wahhabi Iya Ini wahhabi Sudah ada ciri-cirinya lagi Sudah ada ciri-cirinya Kalau lihat ada orang tidak tahlilan, ini wahhabi Bahkan ada yang kalau sudah sholat merapatkan shawf, itu wahhabi Ya, Masya Allah Jadi yang penting Ada yang tidak cocok, wahhabi Iya Atau ada hal yang aneh yang dilihat, oh ini wahhabi Baik, ini penggunaan kata wahhabi Ada dahulu, pernah Sebagian manusia Iya Yang menyimpang di masa dahulu Nah itu di, populer di masa itu disebut dengan gerakan wahhabia Iya Dan ini tidak ada kaitannya dengan Istilah yang dipakai sekarang ini Jadi dahulu itu ada Yang dikatakan dengan istilah Al-wahhabia Orang-orang wahhabi Iya Orang-orang wahhabi Nisbat kepada seorang yang bernama Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum Iya Dia ini kapan meninggalnya? Iya Ada yang mengatakan dia meninggal tahun 190 Hijriya Ada yang mengatakan meninggal tahun 197 Hijriya Ada yang mengatakan dia meninggal pada tahun 205 Hijriya Yang jelas ini kelompok wahhabia ini Nisbat kepada Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum Ini pemikiran Khawarij Ibadia Iya Ekstrim sekali Di dalam mengafirkan orang Dalam mengeluarkan dari keislaman Karena itu banyak dari ulama khususnya di wilayah yang dia hidup Dia ini hidupnya di Afrika Utara Dia berada di Afrika mana? Utara Iya Dan waktu itu ulama-ulama yang berada di Afrika Khususnya di Apa namanya? Di Andalus waktu itu Mufti Andalus Pada tahun Yang meninggal pada tahun 478 Hijriya Ali bin Muhammad Al-Lakmi Itu mengeluarkan fatwa tentang kesesatan apa? Al-Wahhabi Akhirnya dipakai oleh sebagian orang Dipakailah gelar Wahhabi Wahhabi itu begini, 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 begini Kriteria Terkait dengan Wahhabi di masa ini Abdul Rahman bin Siapa? Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustum Kalau ini tidak ada silam mendapat di kalangan ulama tentang apa? Tentang kesesatannya Iya Tentang kesesatannya Tapi yang menjadi masalah Adalah terkait dengan masalah Penisbatan Wahhabi ini kepada Sheikh Al-Mujadid Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najiri Iya Ini yang menjadi masalah Dinisbatkan kepada beliau Nama Wahhabi Baik Wahhabi Beliau namanya siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab Harusnya kan tidak dibilang Wahhabi Harusnya dibilang apa? Muhammadi Pengikut Muhammad kan begitu Tapi Itulah Orang-orang yang senang memberi gelar-gelar Dia cari juga yang cocok-cocok sebagai gelar Kalau dibilang Muhammad Kauat juga kita Nanti bisa-bisa orang menyangka Nabi Muhammad Ya kan begitu? Ya maka dicari lah gelar yang Mencocokinya Baik Jadi kalau dia dinisbatkan Kepada Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ini Beliau lahir pada tahun 1115 Hijriya Iya Lahirnya baru belakangan Kan begitu? Ya inilah Penisbatan Wahhabi Dinisbatkan kepada beliau Yang beliau sendiri baru lahir pada tahun berapa? Pada tahun 115 1115 Hijriya Iya Pada abad ke-12 Sheikh Rahimahullah Baru Dilahirkan Nah jadi aneh juga ya Kalau setiap apa-apa Semuanya Wahhabi Iya Kalau ada yang membaca kitab Sahih Al-Bukhari juga Kalau tidak ditahu itu Sahih Al-Bukhari Dibilang juga Ini Wahhabi Iya Jadi setiap perkara Namanya semuanya apa? Wahhabi Baik Jadi ini terkait dengan penamaan Iya Terkait dengan penamaan Wahhabi Iya Terkait dengan penamaan